Intro Siapkah pemerintah Aceh menghadapi PPKM level 4 di seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh? Jabatan Gubernur Aceh sedang dipertaruhkan dengan hadirnya PPKM level 4 ini, di mana situasi politik di Aceh lagi kurang harmonis terhadap Gubernur Aceh Nova Irian Syah, terkait kemelut yang terjadi di DPRA antara Gubernur. Belum lagi masyarakat yang sudah jenuh dengan PPKM mikro selama ini diberlakukan, ditambah lagi PPKM level 4, Loksemawe, jurnalis warga. Bila pemerintah Aceh menyetujui diberlakukan PPKM level 4, maka Gubernur Aceh Nova Irian Syah harus benar-benar cermat dalam menjalankan roda pemerintahan, artinya ada 5.371.532 jiwa penduduk Aceh yang harus ditanggung pemerintah Aceh. Pemerintah pusat memperpanjang PPKM level 4 di 34 kabupaten kota luar Jawa Bali. PPKM level 4 bagaimana dengan provinsi Aceh yang didalamnya ada 23 kabupaten kota? Gubernur Aceh Nova Irian Syah harus bertanggung jawab atas daerahnya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Aceh secara ekonomi kalau penyekatan ini berlangsung. Berikut 23 kabupaten kota yang jadi tanggung jawab Gubernur Aceh Nova Irian Syah. Simelu 93.228 jiwa. Aceh Singkil 124.101 jiwa. Aceh Selatan 238.081 jiwa. Aceh Tenggara 216.495 jiwa. Aceh Timur 436.081 jiwa. Aceh Tengah 212.494 jiwa. Aceh Barat 210.113 jiwa. Aceh Besar 425.216 jiwa. Pidi 444.976 jiwa. Biren 471.635 jiwa. Aceh Utara 619.407 jiwa. Aceh Barat Daya 150.393 jiwa. Gaya Lues 94.100 jiwa. Aceh Tamiyang 295.011 jiwa. Nagan Raya 167.294 jiwa. Aceh Jaya 92.892 jiwa. Benar Meriah 148.175 jiwa. Pidi Jaya 161.215 jiwa. Banda Aceh 270.321 jiwa. Sabang 34.874 jiwa. Langsa 176.811 jiwa. Loksemawe 207.202 jiwa. Subulu Salam 81.417 jiwa. Jumlah warga Aceh menurut sumber BPS tahun 2019 jumlahnya adalah 5.371.532 jiwa. Kalau karantina daerah betul-betul dilaksanakan artinya gubernur Aceh harus memberi tunjangan hidup kepada seluruh warganya. Kalau penyekatan selama 14 hari dan masyarakat tidak bisa kemana-mana, kebutuhan makan warga haruslah jadi prioritas. Kebutuhan paling sedikit untuk bertahan hidup, untuk sehari makan adalah 30.000, 30.000 dikali 14 hari dikali 5.371.532 jiwa. Sama dengan 2.256.043.440.000. Kalaupun masyarakat disuruh puasa, kebutuhan makan hanya berkurang 10.000 per jiwa. Makan dua kali sehari artinya 20.000 per hari. Kalau 20.000 dikali 14 hari dikali 5.371.532 jiwa. Sama dengan pemerintah Aceh harus punya anggaran makan warganya adalah Rp 1.504.028.960.000. Siapkah pemerintah Aceh terhadap beban hidup warganya? Dari Loksemawe, Afandi Time melaporkan untuk jurnalis warga. wouldahil sampai jumpa. Dari Loksemawe, Afandi Time melaporkan. Jurnalis warga kita untuk menyebaskan orang-orang yang paling sedang. illykali 14 hari dikali 15 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 hari. Terima kasih.